Elektron terakhir dari atom suatu unsur mempunyai bilangan kuantumnya n sama dengan 3, berarti 3, l nya 2 berarti 3d, m nya di 0, kita bikin dulu nih ya, d itu 5 orbital, digambarkan dengan kotak 5 biji, 1, 2, 3, 4, 5. disini kita tulis 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2, nah, udah gitu m nya mesti 0, jatuhnya mesti di 0 disini ya, spin nya harus min setengah, 1, 2, 3, m nya 0, tapi spin nya bukan min setengah, disini plus setengah, karena dia ke atas, berarti kita lanjutin, 4, 5, 6, 7, 8, berarti dia 3d nya 8 disini ya, spin nya harus min setengah, nah, gimana bikin supaya sampai 3d 8, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, baru 3d 8, ya, nah, hati-hati disini kalau kita lihat ini, d nya sebenarnya bisa, kita buat full ya, aturan penuh, kita buat 10, tapi 4s nya jadi 0, 3d nya 10, ini gak boleh, tapi walaupun d nya bisa penuh, karena disini gak boleh 0 ya, berarti tetap biasa aja penulisannya, 4s2, 3d 8, ya, nah, nomor atom nya, yaudah, kita hitung aja, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 12, 18, 20, 28, jadi 28 nomor atom nya, pertanyaannya kan, disini kita ngitungnya elektron, ya, kenapa kita ngomongnya nomor atom 28, ingat ya, kalau misalnya suatu atom, ya, gak ada ion nya, disini ada 28, berarti nomor atom ini sama dengan elektron nya, makanya ditanya nomor atom, kita hitung aja elektron nya, karena sama besarnya.